oke selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel agen burung tulung agung pagi hari ini teman-teman saya buat video tentang more batu terotol pada kondisi tertentu harus diwaspadai jadi mungkin teman-teman yang sudah main lama more batu atau sering rawat anakan pasti tahu arah tujuan video ini ya jadi merawat more batu terotol karena banyak sekali teman-teman yang ngalami keluhan kok tiba-tiba mati atau burungnya nggak mau makan dan lain sebagainya kayak gitu nah dalam video kali ini akan saya bahas bagaimana cara ngantasinya atau mengantisipasinya atau mengenalinya ketika burung tersebut belum parah sebelum selanjutnya teman-teman yang pengen kalian gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya teman-teman langsung aja bisa gabung dan sharing-sharing bersama teman-teman lain di kota ya di kota di kota lain lah istilahnya seperti itu oke langsung saja teman-teman jadi di sini ada nampak terotolan ya usianya dua bulan setengah jadi terotolan ini teman-teman ya sudah di sini sekitar satu mingguan kayak gitu mungkin teman-teman terlihat seperti jelas seperti sehat ya jelas sehat karena dia loncat dan taktek taktek kayak gitu teman-teman tetapi di sini yang perlu diwaspadai atau diawasi yaitu yang pertama untuk pencegahan sakit parah kayak gitu yang pertama dilihat bulunya sering ngembang apa enggak kayak gitu karena pada normalnya burung merebatu medan biasanya ramping-ramping kayak gitu teman-teman yang pertama itu jadi kalau bulunya ngembang ada juga ngembang kedinginan ya kayak gitu kalau ini masih taktek-taktek masih apa ya masih mudah ditangani kayak gitu jadi karena banyak sekali om sis kemarin nyekungkru 2 hari 3 hari enggak mau makan setelah itu mati kayak gitu yang pertama seperti ini jadi ketika bulu ngembang teman-teman ini tadi saya lihat agak sedikit pengembangan vitamin di bulunya teman-teman nyemekokrok kayak gitu itu harus diwaspadai yang pertama paling enggak kita harus kasih vitamin karena musimnya siang itu panas sekali mungkin dia dehiterasi dan tiba-tiba malamnya dingin jadi di musim-musim gini juga rawan di burung sakit ya di burung trotol sakit yang pertama itu yang selanjutnya teman-teman dilihat kotorannya jadi kemarin tentang kotoran saya buat konten banyak sekali teman-teman yang kontroversi ya ah biasa setelah makan EF warnanya putih ya memang biasa jadi kotoran burung itu ketika dikasih banyak itu warnanya putih tetapi putih disini kadang-kadang ada pinknya kayak gitu kalau udah gitu biasanya pencernaannya juga terganggu nah disini teman-teman ya tadi udah dikasih vitamin terus EF nya biasanya untuk memudahkan apa ya teman-teman pencernaannya kasih keruto atau kasih perut jangkriknya aja atau kasih terek atau kasih makanan yang lunak-lunak seperti itu itu nanti mempercepat penyembuhannya terus ditanya lagi apakah boleh dijemur kayak gini boleh tetapi jangan sampai dia ngosrong mangap kenapa kalau misalkan dia sampai ngosrong mangap rawan dehidrasi teman-teman rawan dehidrasi bahkan dia bisa tambah parah jadi boleh dijemur sebentar saja setelah itu teman-teman taruh tempat tenang yang agak hangat kayak gitu karena apa penjemuran di burung yang sakit seperti ini kalau kelamaan yang pertama saya bilang tadi dehidrasi yang kedua teman-teman pernah ya ketika sakit panas demam itu dipanasan kelihatan nyaman enak setelah masuk akan kelihatan sakit sekali kayak gitu maksudnya tambah parah seperti itu ya taruh tempat tenang aja untuk pencegahannya terus ya mungkin teman-teman bisa kasih obat berupa antibiotik dan lain sebagainya kayak gitu jadi ini untuk pencegahan saja ya teman-teman ini masih sehat tapi saya rasa bulunya ngembang karena banyak sekali teman-teman yang tanya itu tadi cara mengenali burung yang kurang enak badan atau mungkin burung tersebut meriang-meriang kayak gitu terus musim kayak gini bagaimana cara ngatasinya kayak gitu jadi beberapa hari yang lalu ada peternak lama udah senior sekali karena ternaknya banyak sekali teman-teman itu main kesini dia tanya konsultasi kenapa trotolanya saya tanya kenapa lama nggak setor kayak gitu ternyata anakannya pada mati-mati kayak gitu nah setelah saya tanya ini tentang pembahasan murid batu trotol ya teman-teman setelah saya tanya ternyata perawatannya nah gimana kayak gitu jadi memang dulu ketika dia ternak yang namanya musim itu setiap tahun itu kadang-kadang sering berganti atau kadang-kadang ada musim ekstrim kayak gitu teman-teman ya dimana siang wanas malam dingin kayak gitu nah ternyata banyak kematian saya tanya setelah saya jemur malah dalam hitungan sehari malah padanya kukruk mati-mati kayak gitu nah disini teman-teman ketika musim ekstrim seperti ini saya bilang tadi untuk teman-teman yang meloloh atau beli indilan murid batu atau burung lain itu saya sarankan cukup di tempat peloloan diberi tempat seperti tempat karatina jadi mungkin saya cuma cerita tetapi kalau teman-teman pengen tahu jurnal saya ngeloloh burung di channel ini udah ada ya yang baru gabung lihat aja bagian bawah ketika saya ngobati murid batu mangap-mangap sampai sembuh juga ada kayak gitu makanya saya bisa membagikan kayak gitu nah kita lanjut lagi jadi setelah dicemur malah sakit kayak gitu nah kalau orang dulu bilang itu matahari itu bisa membuat burung kita sehat kayak gitu ya itu tergantung kondisi sebetulnya teman-teman nggak ada salahnya kalau dibilang seperti itu tapi pada kondisi seperti ini pada penerapan pada murid batu terotol apalagi yang baru nangkring ya teman-teman itu rawan sekali karena apa yang pertama teman-teman ini bilang saya bahas ini murid batu yang baru nangkring ya jadi teman saya itu setelah dia bilang intinya setelah dijemur malah banyak kematian kayak gitu bahkan sehari itu hampir 10 ekor jadi langsung drop-drop kayak gitu padahal sebelumnya sehat yang pertama burungnya belum cukup usia makanya dalam konten saya sebelumnya teman-teman yang ngeloloh atau rawat burung itu bisa dikeluarkan kalau burung tersebut dirasa sudah kuat nah ciri-cirinya kuat itu bagaimana yang pertama burung tersebut udah makan pur kering atau udah mandiri itu burung tersebut mulai kuat jadi kalau masih burung tersebut belajar nangkring ngeloloh kalau orang dulu bilang jajal dijemur kayak gitu biar dapat vitamin D kayak gitu nah kalau dulu jaman dulu memang belum ada lampu yang secanggih sekarang ini teman-teman kayak gitu dan jaman dulu juga saya rasa musimnya nggak se ekstrim musim akhir-akhir tahun-tahun ini ya teman-teman jadi kalau dulu itu musim bulan sekian hujan bulan sekian panas itu udah ada prediksinya tapi kalau sekarang ini wah sulit bahkan semua petani itu pada kebingungan kapan hujan kapan panas kayak gitu teman-teman jadi ini bukan rahasia ya tetapi udah tahu semua kayak gitu nah makannya dari itu untuk antisipasinya harus dikeluarkan ketika burung tersebut udah kuat atau sehat teman-teman dimana ditandai dengan udah makan pur kering tuh punya tetangga saya masih kecil udah dikeluarkan aman-aman aja tuh ya memang ada yang seperti itu jadi ini saya bilang untuk mengurangi kematian untuk mengantisipasi teman-teman jadi dimana burung yang baru loncat baru bisa terbang itu seperti anak kecil yang belajar jalan jadi dia kadang jatuh kadang nabrak kadang wah sempoyongan kayak gitu kadang-kadang luka kayak gitu nah ketika burung seperti itu biasanya terkendala karena sakit ya dia nggak mau makan teman-teman itu permasalahnya jadi kalau dia tentu tenang perawatan harian sampai dia mandiri itu mengurangi risiko kematian tadi intinya seperti itu jadi mungkin teman-teman ada yang melihat video ini ini jangan dikeluarkan kata om sisagen burung sebelum dewasa kayak gitu ya nggak gitu-gitu amat jadi itu intinya terserah kita masing-masing jadi untuk mengantisipasi banyaknya kematian saya bagikan tips ini tadi teman-teman kayak gitu mungkin teman-teman punya pendapat lain silahkan ditulis kolom komentar karena ya video ini sekedar berbagi ya dan selanjutnya teman-teman perawatan tadi ya kita lakukan atau perawatan ketika lolol kita lakukan di tempat karantina tadi sampai biasanya benar-benar cukup kuat atau cukup untuk kita keluarkan tadi teman-teman itu tambahan sedikit dari pengalaman saya nah hasilnya setelah saya bilang tadi dia terapkan sekitar satu bulan ternyata kematian udah kurang dan udah mulai banyak lagi anakannya dan itu tadi pengalaman saya dan dibadukan pengalaman peternaknya tadi teman-teman kayak gitu jadi kembali lagi pada kondisi burung ini kalau seperti ini ya udah taruh tempat tenang pf-nya juga dijaga terus ya jangan lupa dikasih vitamin ya kalau disini ada obat racikan mungkin teman-teman ada yang cari juga di deskripsi ada nomornya admin ya oke sekian dulu video ini semoga ada manfaatnya salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati